assalamualaikum welcome back to cerita risfi halo teman-teman apa kabar gimana keadaan kalian semoga dimanapun kalian berada kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya nah teman-teman ini siang hari seperti biasa aku mau masak untuk makan siang ya teman-teman ya dan kali ini tuh aku mau masak hasil belanja kemarin yaitu adalah rebung nah tapi ini tuh rebungnya teman-teman masih dalam keadaan tunas ya dan ini juga pertama kali aku beli rebung dalam keadaan tunas seperti ini soalnya biasanya kalau aku beli rebung itu tuh aku selalu beli yang sudah irisan ya teman-teman ya di pasar itu yang sudah praktis tinggal rebus aja kayak gitu cuman kemarin itu aku kepincut kepingin beli yang masih tuna soalnya aku penasaran juga terus kemarin rebungnya ini tuh kayak seger-seger sekali teman-teman ya pas waktu ke pasar kemarin itu di video sebelumnya ya teman-teman ya pas waktu aku ngunjungin orangtuaku oke teman-teman ini aku mau langsung aja masak soalnya ini sudah mau deket-deket jam makan siang biar cepet soalnya ini rebungnya tuh aku harus kupas dulu terus abis itu aku rebus Oke jangan kemana-mana ya teman-teman ya ikutin terus videoku dan nanti Mas Tevan nyobain rebung ya temen-temen ya ini pertama kali untuk Mas Tevan nyobain makan rebung temen-temen ya Oke yuk langsung aja kita masak ya Nah sebelum kita masak aku mau tunjukkan dulu ke kalian bahan-bahannya ini rebungnya yang masih dalam keadaan tunas terus ini nanti itu rebungnya aku masak tumis ya temen-temennya ya jadi bukan masak santan atau lodeh ini pertama kali juga buat aku masak rebung ditumis ya ini bumbunya adalah bawang merah bawang putih terus ini kemiri terus ada laos terlengkut laos atau lengkuas ya terus ini ada jahe sedikit terus bawang ayah kok bawang apa ini cabe atau lombok terus ini aku kasih daun salam salam ini nanti bumbunya mau aku haluskan ya temen-temen ya terus ini aku tambahin juga udang udangnya ini kemarin aku beli di pasar pas waktu ke rumah mama sama ibu ini yang aku cuci kemarin ini aku nanti mau gunain separuh aja ya Oke langsung kita eksekusi masak ya Oke ini yang pertama-tama aku mau nih temen-temen ya kupas rebungnya nah ini kayaknya ini batasnya atau gimana ya temen-temen aku soalnya nggak punya pengalaman masak rebung yang dalam keadaan tunas ini apa ini ya ini harus aku buka supaya dapat yang mudah soalnya yang mudah kan di bagian dalam ih susah banget susah banget temen-temen ternyata apa mengolah rebung yang masih dalam keadaan tunas ini aku juga nggak tahu batasannya tuh sampai mana ini boleh dimakannya kayaknya ini udah bagus ya temen-temen ya kayak gini ini tunasnya aku apa pucuknya aku potong aja nah ini kayaknya udah yang bagian bagus ya temen-temen kayak gini ya aku soalnya nggak pernah punya pengalaman kupas apa tunas rebung kayak gini nih ya sudahlah ini aja kayaknya ya nah nah segini temen-temen nah nah ini jadinya ini kayaknya keras ini sudah ini aku buang jadi ini lebih banyak yang aku aku buang daripada yang jadi rebung ya temen tuh yang aku buang segini Oke ini sudah selesai kita kupas-kupas ya temen-temen ya ini jadi rebungnya tinggal segini aja temen-temen tuh jadi kecil tuh ini kayaknya nanti juga harus aku kurangin soalnya nih kayak keras gitu ya jadi sedikit aja ternyata temen-temen ya kayak gitu ternyata saya kemarin aku mikirnya beli dua itu ah ini udah besar udah banyak kayak gitu ternyata banyak yang dibuang daripada yang jadi rebungnya kayak gini Oke ini aku mau iris-iris dulu ya ini aku iris-iris seperti ini temen-temen ya ini aku tambahkan garam tuh abone 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 selamat menikmati nah ini ya teman-teman ya tumis rebungnya sudah jadi seperti ini penampakannya teman-teman ya ini pertama kali teman-teman aku masak seperti ini dan aku juga penasaran sama rasanya oke ayo langsung kita makan ya soalnya mas stefan juga sudah lapar ini tadi aku juga sudah goreng ayam kesukaannya mas stefan ya oke teman-teman ayo kita langsung makan siang oke teman-teman ini kita mau langsung aja makan siang soalnya mas stefan juga waktunya sudah istirahat waktunya makan juga mas stefan sudah lapar dan penasaran you curious about siang ini rebung ya soalnya mas stefan penasaran teman-teman ya very curious ya teman-teman penasaran sekali mas stefan ya di romania nggak ada ya tidak ada ya nah ini mantap ini tadi aku campur udang ya teman-teman ya udah udah pake aku pemikir that that this is a kentang kentang karena kentang karena mirip kentang warnanya the color mirip kentang exactly like potato rasanya katanya kayak kentang oke dirasain dulu sayang ayo kita makan ya oke teman-teman makan dulu ya bismillahirrahmanirrahim penasaran juga aku rasanya teman-teman pahit ada sedikit pahitnya ya pahit sedikit ya is this normal? ya sometimes it can be pahit but sometimes no juga rasanya sedikit pahit like jahe jahe oh jangan-jangan mas stefan makan jahe nih no honey because i put jahe you put jahe maybe you eat the jahe maybe not the because there's also jahe it's the same no no here maybe ya soalnya ada jahe nya teman-teman kayaknya mas stefan kena peran jahe disini tapi gak apa-apa peran jahe juga sehat kan it looks the same ya warnanya sama potato, jahe, bambu all the same ini saya makan bismillah i cannot tell the difference ini enak banget teman-teman bumbunya pas kayaknya aku lebih suka rebung kalau di oseng daripada direbus ini enak banget sayang ada yang sedikit pahit gitu loh ya kayaknya aku salah ngerebusnya mungkin ya kok rasanya agak sedikit pahit tapi udah yang gak pahit ada yang pahit soalnya mungkin tadi kan ada dua tunas ya mungkin satunya pahit satunya enggak bumbunya enak ya tapi ya enak 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 bumbunya sedap banget teman-teman mantap ini tuh teman-teman yang bikin sedap kayaknya udangnya juga jadi kalau masak seperti ini jangan lupa dikasih udang ya bikin enak lagi sayang mix with the rice is this a food specific from some part of the Indonesia is this food from some part of Indonesia no this is general all Indonesian like rebung atau bambu semua orang Indonesia suka kan teman-teman ya kayak rebung itu ya you have something in common with the panda both like the bamboo very much this is not pahit you try not pahit ya enggak pahit ya ya seems so so there is two what two bambu today maybe one is a bit bitter one is not maybe ya can depend aku kayaknya punya ini jahe ini jahe sayang kayak gini very difficult to tell you about ya for you it's difficult for me maybe no kalau kalian tahu cara gimana supaya rebung itu enggak pahit itu komen ya teman-teman ya ini sayang ini bumbunya udah pas enak cuman ada beberapa rebungnya itu yang pahit gitu loh ini pahit pahit sekali ada yang pahit banget teman-teman gimana sih cara ngerebus rebung supaya enggak pahit bambu bahasa indonesianya rebung rebung di romania you never eat rebung once only once maybe naturally ya why are we taking chinese food soalnya chinese chinese people also cook rebung same with indonesian they got inspiration from the panda so the panda eating the bamboo let's try eat this but the ones that i tried the bamboo was soft was thin slices thinner than this and soft was okay taste but i don't remember being so bitter yeah bitter because this is how they have have to be boiled for so long usually but today i boil only 15-10 minutes something like that has to be more boiled usually to defend the bitter stuff because some rebung can be pahit can be no so they have to good to boil first yeah oke teman-teman ini sudah selesai mas stefan juga sudah habis gimana sayang ini rebungnya sedikit pahit tapi ya that's good eatable ya teman-teman jadi mas stefan ini sayangnya itu pahit teman-teman rebungnya tapi bumbunya enak aja bumbu oh ya bumbu great enak oke kalau gitu oke teman-teman ini kita sudah selesai ini aku mau cuci-cuci piring langsung dan mas stefan langsung kerja lagi makasih buat kalian yang udah nonton video kita hari ini ya teman-teman ya sampai jumpa di video kita selanjutnya dadah bye bye sampai jumpa